Dan pemeriksa kami ajak Anda untuk langsung bergabung dari KPK untuk mengetahui lebih lanjut konferensi pers yang digelar oleh KPK terkait dengan penangkapan Lukas NMP. Terima kasih. Tentu sebagaimana yang sudah kami sampaikan, KPK akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara, dugaan korupsi, swap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua yang sebelumnya telah kami umumkan dua orang sebagai tersangka, RL dan LE. RL sudah dilakukan penahanan dan satu tersangka kemarin sudah dilakukan penangkapan, perkembangannya tentu segera akan disampaikan. Hadir sore hari ini, pimpinan KPK, Pak Ketua, yang juga didampingi dari tim dokter dari RSPAD, Ketua Subroto, nanti akan disampaikan poin-poin perkembangan dari penanganan perkara tersebut oleh Pak Ketua. Dan setelahnya, seperti biasa kami beri kesempatan tiga orang penanya, kami fokuskan, kami berharap teman-teman nanti fokus pertanyaan terkait dengan perkara ini ya. Tiga orang silahkan sebutkan nama dan dari mana medianya serta pertanyaannya. Saya kira itu ya, teman-teman. Baik kami silahkan, Pak Ketua, untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari perkara dimaksud. Kami silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, salam, nampu budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Kepala Rumah Sakit, Nandal Dental TNI Budi, beserta tim kedokteran dari Rumah Sakit RSPAD, Perwakilan dari Gidi, Dr. Joko, Dr. Pujo, segenap hadirin sekalian yang saya hormati, para wartawan, jurnalis, dan seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada, yang saya CTAI, yang saya banggakan. Dan tentunya pada sore hari ini, perkenankan kami akan menyampaikan terkait dengan perkara dugaan tidak berkorupsi penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Selengkapnya akan kami sampaikan sebagai berikut. hari ini kami akan menyampaikan lengkap dan tentu dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Dalam perkara tersebut, KPK telah menyampaikan bahwa ada dua orang tersangka, antara lain pertama adalah RL, swasta Direktur PT. TPP. Yang kedua adalah LE, Gubernur Papua, periode 2013-2018, dan periode 2013-2023. Ada pun kemarin tentu rekan-rekan mengikuti pemberitaan, dan hari ini kami akan sampaikan selengkapnya seperti berikut. Pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 12 lewat 30 waktu Indonesia Timur, tim penyidik mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan tersangka LE yang serang berada di salah satu rumah makan di kota Jayapura. Selanjutnya tim penyidik langsung bergerak melakukan penangkapan. Tindakan penangkapan ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses penyidikan. Di samping itu juga kita tahu bersama bahwa saudara LE tetap saja menunjukkan sikap tidak kooperatif. Setelah ditelakuin penangkapan, tersangka E dibawa ke Markas Brimopolda, Papua untuk dilakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan selanjutnya kita bawa ke Jakarta. Dan merangka memastikan kesehatan tersangka LE, tim penyidik kemudian membawa ke rumah sakit Pusat Angkatan Darat Gatuh Subroto untuk dilakukan pemeriksaan medis langsung oleh tim dokter dengan pendamping tim penyidik dan dokter dari KPK. Malam tadi kita datang, jam 21 lewat 48 menit, tiba di rumah sakit RSPAD. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan fisik tanda vital, laboratorium, dan jantung, dan juga EKG. Yang kemudian pendapat dari dokter menyimpulkan bahwa tersangka LE diperlukan perawatan sementara di rumah sakit Pusat Angkatan Darat. Mengenai waktunya, tim dokter yang bisa menentukan, namun pada prinsipnya setelah seluruh selesai, kami segera akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara LE. Tentu perawatan sementara diperlukan untuk tindakan pendalaman lebih lanjut yang tentunya akan dikomunikasikan antara Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dengan tim Ikatan Dokter Indonesia dan juga dokter KPK. Kami pastikan bahwa perkara yang sedang kita tangani ini tetap kita lanjutkan dengan pemeriksaan kepada kerentuan, prosedur hukum, dan peraturan undang-undang yang berlaku. Dan tidak juga boleh kita kesampingkan bahwa KPK tetap taat azaz terhadap azaz-azaz pelaksanaan tugas pokok KPK. Kita bekerja untuk kepentingan umum, memastikan kebahasan hukum dan keadilan dilakukan secara transparan dan proporsionalitas, dan kita sampai kapanpun akan tetap menjung tinggi hak-hak azazi manusia. Dalam rangka kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap saudara LE untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 di Rumah Tahanan Negara KPK Pemdam, Jai Guntur. Mempertimbangkan keadaan kondisi tersangka lukas NMB maka penyidik KPK melakukan tindakan hukum berupa pembantaran untuk sementara perawat sementara, kepentingan perawatan sementara di Rumah Sakit RSPAD sejak hari ini sampai dengan kondisi yang membaik khususnya dalam hal pertimbangan kesehatan tersangka lukas NMB. Adapun konstruksi perkara, perlu kami sampaikan kembali lebih lengkapnya seperti berikut. Tersangka lukas NMB di tahun 2013 pertama kali dilantik sebagai Gubernur Papua untuk periode 2013-2018 dan terpilih kembali pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Dengan kedudukannya sebagai Gubernur tersangka lukas NMB, LE kemudian diduga ikut terlibat hingga berperan aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Pemprep Papua dengan memenangkan perusahaan tertentu di antaranya perusahaan milik tersangka RL yaitu PT.TBP untuk mengerjakan proyek-proyek multi-years agar dimenangkan tersangka RL yang sudah kita lakukan penahanan sebelumnya diduga melakukan komunikasi dan pertemuan hingga memberikan sejumlah uang sebelum proses pelelangan berlangsung. Ada pun pihak-pihak yang ditemui tersangka RL di antaranya tersangka LE dan beberapa pejabat di pemerintahan Provinsi Papua. Melalui pertemuan tersebut tersangka RL kemudian mendapatkan paket proyek pekerjaan di tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021 di antaranya sebaik berikut Pertama, proyek multi-years peningkatan jalan Entrop Hamadi dengan nilai 14,8 miliar rupiah Kedua, proyek multi-years rehab sarana dan persana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar Ketiga, proyek multi-years penataan lingkungan Penus menembak outdoors Auri dengan nilai proyek 12,9 miliar Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik menyimpulkan bahwa ada kesepakatan yang disangkupi di antara tersangka RL untuk diberikan yang kemudian diterima tersangka LE dan beberapa pejabat di Provinsi Papua Di antaranya, adanya pembagian presentasi di proyek hingga mencapai 14% dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPH dan PPN Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud tersangka LE diduga telah menerima uang dari RL sebesar 1 miliar rupiah Tersangka LE juga diduga juga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini sampai saat ini berjumlah sekitar 10 miliar rupiah Saat ini kami terus melakukan pendalaman terkait informasi dan data termasuk aliran uang yang diduga diterima LE dan juga dugaan perubahan bentuk ke dalam ataupun beberapa aset yang bernilai ekonomis Hingga sekarang tim penyidik telah melakukan pemerisaan lebih kurang 76 orang Kami pun telah melakukan pengeledahan lebih kurang 6 tempat daerah yang kami lakukan di tempat yang tersebar di Papua di Jakarta Sukabumi Bogor Tangerang Batam dan KPK juga telah melakukan penyitaan aset antara lain berupa emas batangan perjelasan emas dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar 4,5 miliar rupiah di samping itu KPK telah membloki rekening dengan nilai 76,2 miliar Berdasarkan alat bukti maka patut disangkahkan tersangkah telah disangkahkan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-tindak korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-tindak korupsi Ya Bapak, saya demikian tadi pernyataan dari Ketua KPK Firly Bahuri di mana Firly mengatakan bahwa Lukas Enem beresmi ditahan KPK mulai hari ini 11 Januari sampai dengan 20 hari ke depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!